Kerasa 28 September 2021, konteks terhubung berbahasa Indonesia. Menyatakan atas nama kalangan Ibu Sri Mulyani Kintrawati. Konteks terhubung pada pemerintah yang menyatakan bahwasannya nama Ibu Sri Mulyani Kornel sesungguhnya juga memiliki nama lain yaitu Putra dan juga Raden Fata. Konteks menyatakan bahwasannya nama Ibu Sri Mulyani Kornel keluarga Merdeka atas nama Adi Bana Pangpestrat. Adi Merdeka, Adi Tempur, Adi Kopra. Pangpestrat Elpikat, pendiri resimen kemungkinan komandu alatandara pemberantasan B-30 SPKI. Dimana pada momen ini berubahkan momenai berparta dan sudah tepat saatnya untuk reunian kembali. Konteks menyatakan kurang lebih seperti itu. Ibu Sri Mulyani Kintrawati mengatakan bahwa Pangpestrat, Adi, Bana Merdeka, Adi Tempur, Dulu punya tiga istri. Tiga istrinya itu lalu kemudian terpisah. Adi Bana Merdeka, beristir pertama Ibu Mulyani Kornel, Putri. Dan lalu istri yang kedua Ibu Sri Mulyani Kornel, Serta juga istrinya yang ketiga ataupun yang pertama juga. Ibu Selatina Purva, istrinya yang masih bersama dengan Bapak Adi Panam Merdeka yang setahun-tahun melilih ini. Pertama-tama, ketiga istrinya yang ditebut hamil dan diperawat pelahiran anaknya di dalam satu rumah sakit yang sama di Kota Medan. Dan ketiga anaknya tersebut terpisah ataupun terjantik-jantik. Ataupun sudah tepat gitu posisinya masing-masing. Nama Ibu Kornel yang dinyatakan juga merupakan status anak kandungan dari Ibu Sri Mulyani Kintrawati. Dengan juga berkaitan namanya Putra ataupun Raden. Lalu juga nama Ibu Kornel yang dinyatakan anak kandungan dari Ibu Mulyani Kintrawati. Dengan nama Raden Pata ataupun Negeri Gaputra. Kondisi seluruh menyatakan pada momen ini secara pokok Ibu Mulyani Kintrawati Sukarno Putri ini beriunian dengan Adi Panam Merdeka. Keterkaitan juga pengurusan lanjutkan untuk ketokohan nasional Indonesia ataupun juga pemimpinan nasional Indonesia. Kondisi seluruh menyatakan nama Ibu Kornel yang dinyatakan ahli waris dari keluarga Sukarno termasuk juga keluarga Ibu Sri Mulyani Kintrawati. Ini keterkaitan dengan SPK dan juga peranjutan pemimpinan keluarga Merdeka di kandungan nasional Indonesia. Kondisi seluruh menyatakan bahwasannya Nama Ibu Kornel punya reward perparah ataupun neganti kerugian perparah. Kondisi seluruh menyatakan keterkaitan kepada Nama Ibu Kornel. Nama Ibu Kornel punya teman memiliki keperabatan dengan Injil Jakarta ataupun juga Insinyur Sukarno ataupun Ibu Megawati Sukarno Putri ataupun Ibu Sri Mulyani Kintrawati. Kondisi seluruh menyatakan pada momen ini Nama Ibu Kornel ini disahkan sebagai bagian dari ketokohan nasional Indonesia ataupun juga keluarga Merdeka atas nama Bangkosra Herdekat Adi Bana Merdeka. Kondisi seluruh menyatakan Nama Ibu Kornel berubahkan keluarga Injil Sukarno untuk juga pengurusan tentang penemuan nomor termasuk dalam petak. Nomor 66 yang sesungguhnya di dunia atas nama Nama Ibu Sri Mulyani Kintrawati. Atau juga Ibu Sri Mulyani Kintrawati. Atau juga Ibu Sri Mulyani Kintrawati. Istri-istrinya Bapak Herdekat Bangkosra Adi Bana Merdeka Kintrawati. Kondisi seluruh menyatakan Nama Ibu Kornel yang diakui dan ingin disahkan dengan pengumuman ataupun kompensi yang mengawal ini. Untuk juga tujuan Stasional Merdeka sebagai tokoh nasional Indonesia Mas Depan. Stasional Merdeka sebagai tokoh selanjutnya untuk nasional Indonesia Mas Depan dengan status juga ahli waris dari pemilikan aset-aset Adi Bana Merdeka Kintrawati Kintrawati. dan juga keluarga Ibu Sri Mulyani Kintrawati. Atau juga menyampaikan pengurutan dikanjik gilis keuangan riwut perparahan nama Ibu Kornel. Perparahan supraturahkan pemiliki ini dengan klaim internetnya 1666 Ibu Kornel. Contek Terukungguan menyatakan bahwa tanya momen dili ini merupakan momentum untuk pertemuan reunian keluarga Sefarno dan juga keluarga mereka. di mana menyambut kepada nama Adi Bantang Merdeka Jepitsuka sesungguhnya, lencana emas Universitas Sumatera Utara pemilik Tanah Abang pangkotrak terdekat pemberangkas hidrakan kudeta Partai Komunis Indonesia historikanya memang ada sejak tahun-tahun kekemungkinan Soekarno, pada terlalu menyatakan Adi Bantang Merdeka, pemburu sesungguhnya eksis, sebagai tokoh nasional Indonesia lalu kemudian menghilang dan pada terlalu menyatakan Adi Bantang Merdeka itu meninggal dan punya tiga istri untuk menyatakan, pasti definitif istrinya ada tiga, yang salah satu bernama Selatina Purba orang hau Ibu Selatina Purba ini dinyatakan merupakan SPK juga dengan menjulukan Sariban ataupun anggota Residen Kepinan Komando Angkatan Tarek yang terus serta dalam pemberangusan, beratangan siswa 6, 6, ataupun 966 Sokogi penyatakan Sokogi itu pemberangutan atas nama Seriban Ibu Selatina Purba sepertinya capahan kekerjaan juga dengan nama Tan Malaka pemberangutan ataupun pengejaran nama sokohan anak nasional Tan Malaka atas nama Ibu Selatina Purba anggota SDK dengan pendudukan seriban istri dari pengguna SDK di Tanah Merdeka kemudian istrinya yang kedua bernama Ibu Megawati Sokana Putri anak pandung dari Presiden Insinyur Sokano siang lalu kemudian ingin bertemu dengan nama Adibana Merdeka di Insinyur Sokano anak Pertanyaan nama terakhir ini sesungguhnya anak pandung dari Stariban Ibu Selatina Purba atau kepangkatan Jenderal Stariban menjulukannya Ibu Selatina Purba pemenjar berorongan Nama Tan Malaka dan juga Nama Sokogi pemberontak Tawai 1966 lalu kemudian istri Bapak Adibana Merdeka di Insinyur Sokano Pangkutra Erdekat yang ketiga Ibu Sri Mulyani Indrawati kontennya Tawai Ibu Sri Mulyani Indrawati juga ingin bertemu dengan nama Rokornel di tahun-tahun milenium ini keterkaitan keterkaitan ataupun salam yang ditukar bangker kamar kelahiran anak pandungnya pada saat pernikahan dengan Bapak Adibana berdekat yang ditukar kontennya namanya Irwan Kornel Irwan Kornel ini sesungguhnya bernama Putra ataupun juga Sandi Sandi namanya ini ataupun juga Raden Raden Patah sungguhnya Nami Rokornel ini adalah anak pandung dari Bapak Adibana berdekat 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 anak pandung dari General Sarivan Ibu Seratina Berukal semenjar buronan keberantap Indonesia dan Malapak dan juga Sokogi di tahun 1966 konteks terhubung menyatakan Nami Rokornel ini salah anak pandung adibana berdekat berdekat Suka ataupun juga anak pandung juga selatih berubah namun ingin ditemui ataupun juga disatakan juga berubahkan keluarga berdekat ketekokan nasional Indonesia kandidat presiden Indonesia masih depan ataupun juga generasi penerus kekemimpinan nasional Indonesia masih depan dengan status ahli waris dari kepemilikan aset-aset Bapak Adibana mereka disuka seperti juga komplek ataupun aset-aset Bapak Adibana mereka disuka ataupun ahli waris dari keluarga Soekarma juga konteks menantapan serupa demikian ingin dipromosikan ataupun dipublikasikan atau disahkan di momen konvensi internet untuk selanjutnya mandi konsumasi kembali kepada keluarga Soekarma ataupun juga keluarga Merdeka ataupun juga kalangan keluarga Ibu Sikonopudri serta juga pengamani warga Ibu Srimulia dan Ibu Sikonopudri mengatakan Ibu Srimulia dan Ibu Sikonopudri utama keluarga anggota resimen jentina komando agar edis sarho ataupun juga keluarga dari resimen komando EMI komatis konten menyebabkan bapak di mana mereka lebih suka merupakan suami dari Ibu Srimulia Sikonopudri serta juga suami dari Ibu Sikonopudri serta juga suami dari Ibu Selatina Purwai yang merupakan buron dari keluarga Soekarno ataupun juga Indonesia berkaitan status Ibu Selatina Purwai yang punya pointer target tahun ini juga karena berstatus sebagai pengejar ataupun tarifan ketika yang memburon dan memperantas Tan Malapa serta petokongan Masjid Soekarno yang bernahas Soekarno 6.6 orang Kodis 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 Peming pada momen Peming Peming telah mengkonfirmasi hal ini dan ingin jawabkan terima kasih kepada kalangan keluarga inogatis Kandokudri ataupun juga keluarga Indonesia dan Jakarta Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta ada perlu nyatakan termasih juga kalangan jadi perjuangan Jakarta atau juga Ibu Tenggawati Sukarno Putri hubung juga Ibu Tenggawati nama orang-orang pendapatan kami ini yang ucapkan terima kasih terima kasih dan sampai jumpa semua orang akan menemukan update atau informasinya melalui sosial media sosial media internet seperti juga Google termasuk juga Facebook juga ada juga melalui Youtube juga ada serta yang lainnya karena senang-penang biskau ini penari yang jenang alam penciptakan manusia segampang diturut serupa seperti Bapak Putra dan Perukudus kalian semua yang tidak kenal sudah termasuk konfirmasi pada momen konvensi kalender ini sampai jumpa berhenti 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 Terima kasih.